Bagaimana kita kalau naik niat beramal dengan niat untuk kebaikan dunia dan akhirat, bolehkah? Misalnya apa ini? Beramal dengan niat kebaikan dunia dan akhirat. Misalnya begini. Makan misalnya. Atau beramal, amal ini apa ini misalnya? Siapa yang bertanya ini? Tidak ada yang ngaku. Beramal untuk kebaikan dunia dan akhirat. Contohnya apa amalannya? Atau misalnya, berbuat sesuatu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Misalnya makan. Makan itu sesuatu yang hukumnya mubah. Sesuatu yang hukumnya mubah. Orang yang makan itu tak berpahala. Dan kalau enggak makan, enggak berdosa. Begitu. Gimana? Kalau enggak makan, berdosa enggak kita? Berdosa enggak kita kalau kita enggak makan? Jadi, saya tadi enggak makan siang? Makanya tergantung. Makan itu hukum asalnya mubah. Kalau kita enggak makan misalnya, antum enggak sarapan. Karena apa? Terlambat datang kiriman. Kirimannya siang. Maka enggak berdosa, enggak sarapan. Begitu. Kalaupun dia sarapan, ya enggak berpahala juga. Tetapi ketika, tetapi kita niatkan, makan akan menjadi sehat. Sehat supaya antum giat belajar. Karena antum sedang mengemban amanah orang tua. Jauh-jauh dari kampung. Dikirim ke UGM. Ke Yogyakarta. Untuk menutup ilmu. Kadang-kadang lembu sampai dua dijual. Gara-gara antum mau di sini. Tiba di sini cuma main game saja. Playstation. Ini kan namanya enggak mengemban amanah. Tapi dengan makan, sehat. Untuk bisa belajar. Giat belajar. Itu menjadi pahala. Menjadi pahala. Jangan jadi mahasiswa abadi. Kadang-kadang majelis taklim menjadikan alasan. Kenapa kamu kok jadi mahasiswa abadi? Saya itu ngaji terus, pak. Ngaji terus. Siapa gurunya? Ustadz Afifi. Afifi kena jadinya. Kasian kan? Demikian ini COVID-19. Kita juga enggak ingin. Antum itu seperti para muda-muda pergerakan. Akhirnya sana komari, sana komari. Nilainya dua, dua kurang, dua naik dikit. Kita enggak ingin seperti itu. COVID-19. Dan itu semua akan menjadi pahala untuk antum. Itu untuk akhirat. Untuk mendapatkan akhirat. Antum makan. Niatnya supaya sehat. Niatnya supaya biat belajar. Mengemban amanah orang tua. Jangan sampai melalaikan kewajipan sebagai hamba Allah. Itu semuanya pahala, 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 pahala. Dan terus pahala. Itu semua pahala. Makanya Allah SWT menyatakan. Tidak aku ciptakan jinnan manusia. Kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Makan itu juga sebagai ibadah. Minum juga sebagai ibadah. Berkendaraan juga sebagai ibadah. Berpakaian juga sebagai ibadah. Melangkahkan kaki ke kuliah antum. Itu juga bisa sebagai ibadah. Semua gerak-geri. Gerak-geri dan tindak tanduk kita itu. Ibadah kepada Allah SWT. Ada nilai pahalanya. Makanya niatnya yang bagus. Niatnya yang bagus. Main futsal ada enggak pahalanya? Ya tergantung niat antum. Tergantung niatnya. Tapi kalau main futsal terus ya Allah ada juga itu. Dalam 12 malam nunggu giliran. Main futsal. Demikian nih Khafiddin ya. Terima kasih telah menonton.